Dua pelaku pencurian sepeda motor terpantau kamera CCTV di salah satu masjid yang terletak di Jalan Sasak 3, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku memanfaatkan pemilik motor yang sedang sholat subuh. Gagal menyalakan mesin motor, pelaku pun nekat mendorong motor metik milik korban. Ditemui pada Rabu Siang, pemilik kendaraan menyatakan bahwa aksi pencurian terjadi pada Senin Subuh 10 Oktober 2022. Kawanan pelaku beraksi pada saat korban sedang melaksanakan sholat subuh. Korban baru mengetahui motor yang diparkir di tepi jalan di gondol pelaku. Beberapa warga yang melintas di masjid tak mengira jika dua orang tersebut merupakan pelaku pencurian sepeda motor. Dari awal sih saya mau sholat subuh berjamaah ya Pak. Saya naro motor lah di situ. Nah beberapa lama saya sholat, rokat kedua, rokat kedua ada yang bobol motor saya. Ada saksi juga dari sebelah sana. Dia mergokin malinya lagi mau membongkar motor saya. Nah dari itu udah sempat kejar tuh. Nah yang ngejar tuh cuma sampai sini tapi motor saya udah dibawa ke sana. Udah lanjut dibawa kabur ya. Pas kekejadian korban melaporkan aksi pencurian ke pihak kepolisian sektor Tambun. Kasusnya kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Tambun dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Sudarto Expos Update melaporkan.